Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome to my channel Husni portal kali ini saya akan membuat video tutorial cara menghubungkan HP Vivo ini dia HPnya HP Vivo yang akan saya gunakan yang akan saya tampilkan di TV sebelumnya kita lihat tipe HPnya dulu biar tidak ada kesalahan kita masuk ke pengaturan jadi ini dia HP Vivo yang akan saya gunakan akan saya tampilkan di TV tentang ponsel HP Vivo Y12s ya jadi HP Vivo Y12s akan saya tampilkan di TV ini cukup mudah cuma menggunakan satu alat saja yaitu any case dongle ya ini kembali dulu Hai ini dia any case dongle nya sudah saya siapin seperti ini ini si kecil-kecil yang sangat bermanfaat ya si kecil-kecil cabai rawit di dusnya langsung mendapatkan buku panduan cara menggunakan any case-nya seperti ini ini dia any case-nya kita bisa beli any case-nya di toko-toko elektronik maupun online shop banyak sekali tinggal kita cari saja ya hampir semuanya semuanya sama saja sih seperti ini ya di dusnya langsung mendapatkan kabel pendek seperti ini ya ini Wifi ini buat antena saja ya langsung mendapatkan kabel ada USB besar sama USB kecil seperti ini USB besar kita colokin saja ke ke kepala charger ini kepala charger yang saya gunakan bukan dari HP sendiri ya bukan dari any case-nya jadi pakai HP pakai kepala charger HP kita sendiri ya ini any case-nya udah saya colokin sekarang selanjutnya kita ke TV saja ini dia TV yang saya gunakan TV merek polytron ini TV merek polytron bukan Smart TV ya dan kita juga membunuh membutuhkan stop kontak seperti ini ya stop kontak buat kita colokin kepala charger nya seperti ini kita colokin saja otomatis di any case-nya menyala seperti ini selanjutnya any case-nya kita colokin saja ke TV nya ke lubang HDMI yang ada di TV ya ini jadi kita colokin saja ke lubang HDMI di TV biar aku nggak ribet aku menggunakan alat bantu kabel HDMI ke HDMI jadi tanpa kabel ini sama aja tinggal colokin saja ke HDMI di TV ini seperti ini buat mempermudah saja ya seperti ini ini antena nya kita taruh saja ya Enggak sati apa-apain selanjutnya kita Nyalakan saja televisinya Ayo kita Nyalakan Hai Nih TV polytron biasa ya LCD biasa atau TV LED biasa bukan Smart TV ya ini selanjutnya kita masuk ke pengaturan di TV nya melalui remote nya kita pindahkan dari TV ke HDMI karena kita menggunakan HDMI ini tampilan any case nya di TV seperti ini Hai selanjutnya kita ambil HP Vivo y12s nya kita ambil dulu ini Vivo nya kita masuk ke pengaturan lagi ya coba entar kita lihat dulu kita kembali dulu aja kita masuk ke pengaturan HP Vivo kita lagi ya kita masuk ke pengaturan dulu Atau kita Wifi kita nyalain saja biar gampang ini Wifi nya ini Wifi saya Hai nih any case nya kita samakan dulu kalau udah any case nya udah sama any case BF7 B16 12c Oke kita klik saja Hai terus satinya kita ketik yang di PSK 1 angka angka 1-8 kita tulis saja angka 1-8 ya kita tulis saja 1 2-3-4-5-6-7-8 seperti ini kita sambungkan saja Hai untuk memperkenalkan HP kita di TV ini dia sudah kalau sudah tersambung seperti ini sudah digunakan selanjutnya kita ke TV nya lagi kita pindahin dulu dari Airplane Mode ke Miracast Mode ya biar yang ini kan ke any case nya terus di any case nya ada satu tombol kita klik saja Hai otomatis miracast mode on dan Airplane Mode off seperti ini ya kalau sudah seperti ini kita selanjutnya tinggal menghubungkan HP nya ke TV kita ambil saja Vivo Y12s nya ini HP Vivo nya cara menghubungkan cukup mudah tanpa kita menggunakan aplikasi lagi cuma kita geser ke bawah saja HP nya ya ini Ayo kita geser kita ini dia pilih kita geser lagi ke samping terus kita pilih ini dia paling bawah Hai paling bawah kita klik layar transisi ini layar transmisi kita pilih aja any case nya terbaca Hai terus kita klik saja layar transmisi-nya kita tunggu saja sedang menghubungkan ke TV Hai tinggal kita tunggu saja dan HP Vivo Y12s nya berhasil tersambung ke TV cukup mudah cuma menggunakan satu alat yaitu any case dongle dan disini kita bisa menonton YouTube atau live streaming di YouTube juga bisa Hai dan video di galeri juga bisa ya begini kalau mempunyai paket data maupun Wifi juga otomatis tersambung jadi jangan khawatir kita bisa YouTube-an di TV kalau masalah kualitas di TV terkandung HP nya semakin HP nya semakin bagus speknya semakin bagus di TV ya kalau HP spek kecil bisa tapi disarankan mungkin menggunakan gak video-video galeri saja biar lancar kalau HP nya speknya tinggi atau bagus bisa YouTube-an secara lancar ya ini Hai untuk memperbesarnya tinggal kita berbesar saja YouTube-nya Hai ini tampilannya seperti ini tampilan YouTube-nya besar pasti lebih memuaskan buat menonton rame-rame atau Helintar ya sedikit mirip aku ini youtuber favorit ya semoga aku bisa mengikuti jejaknya tinggal kita kembali saja cara mengeluarkan HP ke TV ya cara mengeluarkannya cukup mudah kita tinggal kembali atau kita coba dulu lihat yang lainnya video-video lainnya YouTube sangat komplit jadi kita menggunakan kaset lagi seperti DVD kita bisa puas menonton video apa aja di YouTube dengan ditampilkan di TV layarnya juga lebih lebar pastinya lebih menyenangkan buat nonton rame-rame wah dan kualitas di TV juga sangat bagus HD seperti ini ya selanjutnya kita kembali saja untuk mengeluarkan HP ke TV nya cukup mudah cukup kita geser lagi ke bawah kita geser ke bawah saja HP Vivo Y12 S nya terus kita kesampingin aja ya air kesampingin layar transmisi kita off-in saja kalau menghubungkannya kita on-in kalau matiin kita off-in saja layar transmisinya ya jadi tanpa menggunakan aplikasi oh iya bagi yang belum subscribe mohon dukungannya dengan subscribe channel saya ya buat yang sudah subscribe terima kasih ini ya ini tampilan any case kembali seperti ini tinggal kita ambil remote nya terus kita pindahin dulu HDMI ke TV lagi klik OK atau enter ini TV nya tinggal kita matikan saja televisinya terus kita cabut saja dari stop kontak dan kita lepas any case nya taruh di samping buat kita pakai kapan saja terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh 1 5 7 7 7 8 8 8 8 11 11 12 12 13